Jadi, pilih pemimpin yang mengayomi kalian, bukan mengintimidasi, bukan lalu membuat kecurangan. Harap-harap cemas, caleg PDI Perjuangan terancam tak dilantik bila tak penuhi syarat Megawati ini. Calon legislatif, caleg, PDI Perjuangan kini harap-harap cemas tidak dilantik walau memiliki perolehan suara yang tinggi. Pasalnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan syarat suara caleg di daerah pemilihan, dapil, harus linear dengan suara calon presiden. Bila di dapil tersebut capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara lebih kecil maka caleg itu terancam tidak dilantik. Para caleg PDIP kini merasa cemas usai mendapatkan ultimatum dari partai berlogo banteng tersebut. Para caleg PDIP yang lolos berdasarkan perolehan suara tidak serta-merta melenggang ke parlemen jika tak memenuhi syarat. Jika perolehan suara tak setara, maka Megawati masih mikir-mikir untuk melantik caleg yang lolos sebagai anggota DPR. Aturan ini sudah tercantum dalam instruksi PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam surat tersebut menumpaikan dua poin wajib yang harus dipenuhi. Pertama, para caleg wajib memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di setiap TPS, hingga berjenjang ke atas di setiap RT, Yerue, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi harus linear antara suara caleg, suara partai dengan suara IPMMD. Kedua, perolehan suara caleg di setiap dapil minimal harus linear, sama dengan perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg untuk mencapai target pemenangan Pilpres 2024. Dimana atas dasar tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudy membenarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linear dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Oh iya itu kebijakan DPP, tegasnya saat ditemui di Kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, 17 Februari 2024. Di sisi lain disampaikan politikus PDIP Arya Bima, dirinya terancam tidak dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih pada periode 2024 hingga 2029 dari fraksi PDIP jika perolehan suara pilek yang didapat lebih tinggi dibandingkan suara pada Pilpres 2024. Menurut Arya Bima, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan agar suara Pilpres sebanding atau lebih tinggi dibandingkan suara pilek. Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara pilek lebih tinggi daripada suara pilpres? Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di DAPIL, Solo. Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik? Arya juga mengatakan, saat ini yang wajib dilakukan oleh seluruh kader PDIP adalah menjawab berbagai anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat atau quick count pemilihan umum, pemilu, 2024 antara pilek dan Pilpres. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!